Intro Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin beserta Pangdam 1 BB Maijen Fadila pimpin apel persiapan pergantian malam tahun baru di lapangan Benteng Medan. Apel kesiapan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan TNI Polri dalam pengamanan dan menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi saat pergantian malam tahun baru. Malam tahun baru tentu kita semua ingin perayaannya dilaksanakan dengan aman, lancar. Tadi saya sampaikan bahwa banyak cara orang merayakan tahun baru, ada yang berdoa bersama-sama keluarga, ada yang merayakan dengan berdoa tablik akbar di jalan, ada yang berkumpul dalam rangka merayakan dengan kolega, teman-teman, komunitas, dan lain-lain. Tentu sepanjang mengikuti aturan, tertib hukum, dan sebagainya, kewajiban kita semua adalah mengamankan. Nah untuk itu kami berpedoman kepada pengamanan kamtik mas yang disiapkan oleh Kolda. Pada prinsipnya kami mendukung apa yang disiapkan oleh Kolda. Kalau hari ini kita apel kesiapan pengamanan, jadi untuk unsur dari Kodam adalah untuk backup Kolda. Membantu mengamankan perayaan pergantian tahun 31 Januari. Untuk keramaian yang menjadi pusat keramaian, hiburan, dan mungkin ada beberapa tempat ibadah yang melaksanakan ibadah. Itulah yang menjadi prioritas kita. Sekaligus kepada seluruh masyarakat yang ingin merayakan di jalan seperti ada yang ke Kabanjahe, ada yang ke Siantar. Kita juga sudah siapkan untuk pengamanan rekan-rekan yang menggunakan jalur yang ke arah Berastagi, kemudian yang ke arah Siantar, dan di kota Medan sendiri. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.